Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Allah Minggu lalu itu kita juga membahas bagaimana sih wajarnya dua orang itu berkomunikasi dan bersahabat Nah yang pertama itu harus berkomunikasi sangat sering bahwa Berkomunikasi dan malah dianggapnya berantem Terus ada juga orang sahabat tuh harus tau kesukaan sama yang gak disukain sama sahabatnya itu Nah kita tuh harus menghindari hal-hal yang gak disukain sama sahabatnya itu Nah semua ini tuh diberjain sama Abraham Di dalam persahabatannya dengan Allah Abraham tuh selalu ngobrol dan percaya sama Tuhan Nah maka dari itu Abraham sama Allah tuh dekat Nah dan yang keren dari Abraham itu Bukan dia yang ngaku-ngaku kalo misalnya dia sahabatan sama Allah Tapi Allah yang ngaku kalo misalnya Abraham itu sahabatnya Allah Nah baca di rumah Kita baca dari yang gobus dua yang sebut ya Baca lagi di rumah Dua Iyaaudah ีvara lamer próxim Silahkan Menjalan demikian Dengan pelan mas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Makalah menghidupkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham susu-susu Salah Tuhan Nah disitu dikawainya Allah sendiri yang mudi dia sebagai sahabatnya Nah alasannya itu apa? Alasannya itu Karena Abraham percaya pada Allah Bukan karena dia ngasih uang banyak-banyak Allah Tapi karena Abraham percaya Percaya dan terus percaya Terus jadi ingat ya Ini tiga kali nih Abram itu selalu percaya Walaupun dia tidak mengakti Sekali lagi sayang Jering Nah Abraham itu penyetap Suposisi Di otaknya Kayak kalimat otomatis gitu Bujannya itu gini Allah itu baik dan mengasihku Jadi ya percaya aja Jadi Setiap menghadapi apa aja Setiap detik Setiap hari Di kepala Abraham itu Selalu ada slogan Allah itu baik dan mengasihku Jadi ya percaya aja Jadi Ya selama ada Tuhan tuh Ya pasti baik lah Nah Abraham dan keluarganya itu dulu Itu tuh Hidup dalam penyembahan Berhala Di Urkasim Lalu di Haran Sampai di usianya 75 tahun Dan akhirnya Dia menyadari Kalau misalnya itu salah Dan akhirnya dia berhijrah Untuk percaya pada Tuhan Yesus Nah Allah itu memberikan solusi Allah berinisiatif Dan kemudian memutus Mata ratai kehancuran Di keluarga Abraham Nah Jangan cara Dia memanggap Abraham Memang keluar dari lingkungan dia itu Jadi dia keluar dari zona nyamannya Abraham Musluk Ketempat Yang disujukan kepada Allah Nah Dia tuh disuruh ke Yang tujuannya gak jelas Tapi temen Tapi Abraham itu tuh Enggak selalu mengikutin Tujuan Allah mau kemana Jadi dia tuh selalu mengikutin Tujuan Allah tuh Menempatin dia dimana Terus dia juga Dan tuh seneng banget Karena Allah tuh ternyata Masih mikirin dia Walaupun Dia tuh Dia tuh udah lama banget Gak percayaan dia Karena Abraham tuh gak pernah minta Kalau misalnya dia mau keluar dari Haran Dan Dia percaya Walaupun dia gak tau mau kemana Selama Allah yang nemenin dia Dia tinggal dengarin baik-baik Nanti juga nyampe Dengan selamat Itu dia mikirnya Dia mikirnya tuh Allah tuh gak bakal Nyinggalin kita Terus Abraham juga nyadar Allah sendiri yang menolong dia Dia Di hatinya dia Pasti mikir Allah penciptakan dunia Kok mau ngomongnya Bikin dia gitu Terus Abraham cuma ingat gitu Allah sayang sama gue Allah bikin gue Nyerah sepon Abraham Ya ikutin Tuhan aja lah Mesti Itu kembali terbaik Mungkin aja sih Suara hati Abraham berkata Kepada dirinya Mau diajak kemana sih Udah sampai banget Udah Kan umur gue udah 75 tahun Masa Pergi-pergi Gak salah nih Gak dikasal kemana Tapi pas kita baca di alam kita Abraham tuh pas patuh aja Dia mau ngikut Tuhan kemana Terus Abraham bilang ke dirinya Kalo udah deh Bersyukur aja Allah mau mikirin kamu Ikutin aja Allah Dia kan memiliki dirinya Dan memiliki hidup kita Masa sih dia ngerancangin Yang buruk luat kamu Sabar aja Belum waktunya Kita bisa ngerti Ikut aja dulu Kita juga pasti Baik Terus Kita ingat Kejadian 12 Ayat 1-2 Itu Apa sih yang maksud Allah Menulis kisah ini Di Alkitab Nah Abraham Apa aja sih Dari Tuhan Nah ini dia Tuhan tuh Ngasih ini ke Abraham Untuk menjadikan Abraham Berkat bagi segala bangsa Nah apa yang maksudnya hidup buat gue Tentang kisah-kisahnya Yang ada di Alkitab Kebenaran abadi Yang berguna buat hidup gue sekarang ini Tuhan tuh gak pernah iseng Satu kata aja Dari kita itu berkuasa banget Untuk mengubah hidup kita Jadi tambah baik Walaupun emang cuma Dua kata Dua kata aja Sudah udah Lumayan Berpengaruh besar Buat hidup kita Nah yang pasti Kita itu udah Lebih beruntung Dari Abraham Karena kita lahir Di zaman Kasih karunia Bahwa Yesus tuh Udah menyelesaikan Utang dosa kita Di salin Sekali untuk selamanya Jadi kita semuanya Harusnya percaya Bahwa kita juga bisa Berkali seperti Abraham Bahkan lebih Nah tinggal kita jalan hidup kita Seperti Abraham Kalau kita punya cita-cita Dan keinginan Ya sampaikan ke Tuhan Yesus Nanti Tuhan Yesus diberi Jalan Yang mendatang Baik Dan kita gak bakal Kecewa Setelah sama Tujuan Tuhan Memang larut dia Kita mendatang Jadi Kita tuh berserah aja Kepada Tuhan Dan kayak Abraham Dan berpikir Dia adalah Pendatangmu Tuhan Yesus Karena rencana-Mu Pasti lebih indah Dari rencana-Mu Tapi Ke Ketua peras kita itu Apa rencana Tuhan tuh Di balik lu Dengan kerja peras Belajar Dan berdoa Seperti yang Mas ya-sia Terus berkomunikasi Dengan Tuhan juga Sebagai sahabat kita Dengan Cara Two men's prayer Setiap kali Kita nanti aktivitas Kayak anak hari Yang hilang Dulu Nah Jadi dalam komunikasi kita Semakin sering dengar Bani Yesus itu Bani Yesus akan menjawab kita Dan disana kita akan tahu Rahasianya tentang hidup kita Seperti dikatakan Di Masmur 25 ayat 14 Karena semakin kita dekat Kita jadi kenal dia Dan kita cekat Nah seperti Abraham Awal Di dulu Mengasih kita Jadi kita baru Dapat mengasih dia Dan kita semua Mau doang disebut Sebagai sahabat Allah Terus Jangan lupa Untuk lakuin Two men's prayer-nya terus Supaya Kita Supaya komunikasi kita Sama Tuhan Makin dekat Dan kita Makin dikasihi Oleh Tuhan Nah Semua itu Karena Tuhan Yesus Lebih dulu Ngasih kita Tunggak banget